Kita awali informasi pertama dari Kediri Saudara, Polres Kediri membongkar jaringan pemalsu dokumen yang digunakan untuk mengurus paspor. Terbongkarnya kasus itu bermula dari penggerbakan kediaman pelaku terkait kepemilikan narkoba. Inilah tiga pelaku pemalsuan dokumen yang dibekuk tim Satres Krim Polres Kediri. Ketiga jam merupakan Birojasa yang selamain membantu pengurusan paspor di imigrasi. Kasus tersebut terbongkar dari penggerbakan kasus narkoba di salah satu kediaman pelaku. Dari penggerbakan itu, petugas mendapati ratusan bahan pembuatan dokumen palsu. Setelah dikembangkan, pelaku mengaku hal itu untuk membantu mengurus permohonan paspor di imigrasi. Jadi pengungkapan kasus ini diawali dari penyelidikan tindak bidana narkotika. Ketika kita menggeledah rumah, di dalam rumah tersebut, kami menemukan beberapa dokumen. Dokumen palsu berupa akte, akte kelahiran, dan juga kartu keluarga, dan KTP. Dokumen-dokumen ini akan dipergunakan dalam proses kepengurusan surat-surat, diantaranya untuk melamar pekerjaan, untuk persyaratan menjadi TKI, dan juga untuk dalam proses kepengurusan paspor. Sementara itu, dari barang bukti yang ditemukan polisi, terdapat 29 paspor yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi sendiri. Pihak imigrasi sendiri sejauh ini masih menunggu hasil pasti dari polisi terkait asli atau tidaknya dokumen cara permohonan paspor. Pihak imigrasi mengaku, selama ini proses seleksi dokumen pemohon paspor hanya dilakukan secara manual melalui teknik wawancara. Untuk pertanyaan langsung wawancara, face-to-face, antara petugas wawancara dengan pemohon paspor itu sendiri. Kalau memastikan dokumennya, manual atau sistem? Untuk KTP, IKTP, kami bisa melakukan pengecekan melalui NIK, ada sistemnya. Namun untuk data dukung lain, memang jika ada keraguan dari petugas itu asli atau tidaknya, kami melakukan koordinasi bersurat kepada instansi yang mengeluarkan, atau petugas kami akan langsung mendatangi instansi tersebut. Sementara itu, bila nantinya dokumen yang digunakan untuk permohonan paspor terbukti palsu, pihak imigrasi akan membatalkan paspor pemohon tersebut. Sedangkan untuk pelaku, oleh polisi dijerat dengan pasal 96A Undang-Undang RI No.24 tahun 2013 tentang tindak pidana pemalasuhan akta otentik dokumen dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.